Halo sahabat Mandalika Film 21, kali ini Mandalika Film akan mengulas film India terbaru yang berjudul Rocky Orani Kiprem Kahani. Menariknya film ini bertabur bintang pepan atas India, seperti Aliabad, Ranvirsing, dan Jayabacan. Rocky Orani Kiprem Kahani, tayang tanggal 28 Juli 2003 lalu. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang pria dari Delhi, yang terkenal tampan, gagah, kaya, dan merupakan seorang punjabi yang berpenampilan sangat unik. Dia bernama Rocky Randawa. Rocky Randawa adalah calon ahli waris dari Dan Laksmi Group, salah satu perusahaan ladu terbesar di India. Adegan lalu flashback untuk menunjukkan bagaimana awal berdirinya Dan Laksmi Group. Dan Laksmi menikah dengan Kanwal yang seorang pewaris perusahaan ladu. Dan Laksmi yang gila harta mengira hidupnya akan bahagia karena menikahi pria kaya. Namun sebaliknya, dia mendapatkan ibu mertua yang seperti penyihir. Dan suaminya Kanwal tidak tertarik pada perusahaan. Kanwal yang sangat menyukai puisi selalu menghabiskan waktu membaca puisi. Waktu berlalu, mertua dan Laksmi meninggal dunia. Dia pun melahirkan seorang putra lalu menemakannya Tijori. Dan Laksmi berusaha menjauhkan Tijori dengan Kanwal. Sebab dia tidak ingin Tijori seperti ayahnya. Kanwal yang tenggelam dalam puisinya terjatuh dari tangga hingga mengalami lumpuh. Dan lambat laun ingatannya pun menghilang. Bertahun-tahun dan Laksmi membangun usahanya. Hingga kini menjadi perusahaan ladu terbaik di India. Suatu hari, Rocky yang sangat suka menari menunjukkan kebolehannya saat perayaan Punjabi of the Year. Lagi asik menari, Tijori ayah Rocky bersama dan Laksmi neneknya datang. Mereka marah dan menggampar Rocky karena merasa malu. Rocky yang seorang calon ahli waris justru menari seperti orang bodoh. Rocky sangat takut pada nenek dan ayahnya. Hari itu Tijori sebagai CEO dan Laksmi Group mendapat penghargaan untuk ketiga kalinya. Sementara Kanwal kakek dari Rocky melihat seorang wanita lalu memanggilnya dengan sebutan Jamini. Dengan menggunakan kursi rodanya, dia mendekati wanita tersebut lalu menciumnya. Rocky dan keluarganya kaget dan segera meminta maaf. Kanwal yang selama ini lumpuh dan pikun membuat bingung dan Laksmi. Dia tidak tahu siapa yang dimaksud Jamini. Dokter meminta Rocky mencari tahu siapa Jamini. Dokter berharap Jamini bisa membantu memulihkan ingatan Tuan Kanwal. Kanwal memberikan buku hariannya pada Rocky, di mana di dalamnya terdapat foto Jamini Chatterjee. Rocky mencoba googling nama Jamini di internet. Yang keluar justru nama Rani Chatterjee. Profesi Rani adalah seorang jurnalis Bengali yang kerap menyuarakan kesetaraan gender. Rani bukanlah sembarang jurnalis, karena ia sangat terdidik memiliki kemauan yang keras serta orang yang selalu melestarikan kebudayaan. Rocky menemui Rani di kantornya. Dia memperkenalkan diri. Rocky lalu menceritakan kejadian yang menimpa Kanwal. Dia berharap kakeknya akan pulih setelah bertemu Jamini. Dia juga menanyakan apakah Jamini masih hidup hingga bisa mempertemukan Kanwal dengan Jamini. Pada awalnya, Rani mengabaikan apa yang dikatakan Rocky. Dia justru lebih tertarik pada penampilan fisik Rocky yang menurutnya sangat unik. Di rumahnya, Rani tinggal bersama ibunya yang seorang profesor sastra Inggris bernama Anjoli Ray. Sedangkan ayahnya adalah pengajar tarikatak bernama Tuan Chandron. Sedangkan Jamini neneknya masih terlihat tehat dan sangat cantik. Rani akhirnya menanyakan apakah Jamini mengenal Kanwal. Jamini mengeluarkan foto Kanwal yang selama ini dia simpan. Dia menceritakan pada Rani pertemuannya dengan Kanwal saat disimlah dulu. Kanwal dan Jamini adalah penggila puisi. Awalnya, mereka bertemu kemudian berteman karena memiliki hobi yang sama. Namun selama seminggu pertemuan, hubungan mereka berubah menjadi cinta. Sayangnya, mereka saat itu masing-masing sudah berkeluarga dan tidak memiliki keberanian untuk menghancurkan keluarga masing-masing. Sementara di keluarga dan Laksmi, adik Rocky bernama Gayatri mendapatkan lamaran. Namun Gayatri yang memiliki tubuh berisi sudah mendapat 50 kali penolakan. Hal ini membuat marah dan Laksmi dan Tijori karena Gayatri tidak ingin berusaha menurunkan berat badannya. Setelah mengetahui kebenarannya, Rani menelpon Rocky untuk meminta bertemu dengannya. Mereka bertemu untuk membicarakan jika Rani bersedia membawa Jamini bertemu Kanwal. Rocky salah fokus. Sebenarnya, Rani bisa mengatakan hal ini ditelepon, tapi kenapa meminta untuk bertemu. Rani lalu menggoda Rocky dengan mengatakan kalau dibicarakan ditelepon, Rani tidak bisa bertemu Rocky yang membuatnya sedikit penasaran. Rocky meminta Rani tidak pergi dulu karena sebentar lagi dia akan menunjukkan tariannya. Rani semakin tertarik dengan keunikan Rocky. Benar saja Rani bersama kedua orang tuanya membawa Jamini bertemu Kanwal. Kanwal akhirnya bisa bangun dari kursi rodanya, bahkan membecahkan beberapa baik puisi untuk Jamini. Dan Laksmi tentu saja sangat marah melihat suaminya ternyata mencintai wanita lain. Melihat Kanwal memiliki harapan untuk pulih, Rocky mencoba membujuk Rani untuk mempertemukan Kanwal dan Jamini secara diam-diam. Namun Rocky memiliki niat terselubung. Dia ingin selalu bertemu Rani yang mulai membuatnya tertarik. Meski Rocky sadar dirinya tidak sepintar Rani dalam akademis, dia percaya diri karena dirinya memiliki hati yang tulus. Selama membawa Jamini bertemu Kanwal, Rocky dan Rani menjadi semakin dekat. Mereka terlihat saling tergila-gila. Fungsialnya hari itu adalah hari buruk bagi Rocky dan Rani. Dan Laksmi bersama Tijori memargoki mereka mempertemukan Kanwal dan Jamini secara diam-diam. Dan Laksmi mengancam Rocky. Jika Rocky berani melakukannya lagi, maka dan Laksmi akan mengakhiri hidupnya. Jamini akhirnya menanyakan pada Rani apakah Rani mencintai Rocky. Ternyata Rani tidak mencintai Rocky. Dia merasa jika mereka masing-masing hanya tertarik secara fisik. Lagi pula menurutnya keluarga mereka sangat berbeda. Keesokan harinya, Rocky diam-diam menyiapkan ulang tahun untuk Rani. Dia bahkan berencana untuk melamarnya dan sudah menyiapkan cincin. Namun Rani yang mulai merasa tidak nyaman mengarang alasan untuk diantarkan pulang karena dia akan merayakan ulang tahunnya bersama keluarganya. Tidak menyerah begitu saja, keesokan harinya Rocky menyiapkan segalanya untuk melamar Rani. Dia menyampaikan pada Rani jika dia siap menikah dengannya. Rani tentu saja menolak. Dia mengaku menikmati kebersamaan mereka. Tapi dia yakinkan Rani jika itu bukanlah cinta melainkan hanya ketertarikan fisik. Lagi pula mereka dan keluarganya terlalu berbeda. Bahkan menurut Rani, pengetahuan Rocky jauh di bawahnya. Hal ini tentu saja membuat Rocky sangat terluka. Mengetahui Rani ternyata tidak mencintainya dan hanya bermain-main dengannya. Dia sangat kecewa saat memberitahu Rani jika bahkan dia sudah menyiapkan cincin di satunya sejak beberapa waktu lalu. Dia tulus mencintai Rani dan bukan sekedar ketertarikan secara fisik. Akhirnya, Rocky meminta putus hubungan dari Rani. Beberapa hari terakhir, Rani terus saja teringat Rani. Dia mencoba menghubunginya. Namun Rani tidak lagi merespon. Hal ini bahkan mempengaruhi kerja Rani. Beberapa waktu kemudian, Rani dikirim untuk bekerja di Kashmir. Sesampai di sana, dia selalu melihat bayang-bayang Rocky. Kini dia yakin mencintai Rocky setelah kehilangannya. Dia bergegas kembali lalu menjemput Rocky ke tempat kerjanya. Sayang sekali, Rocky tak ingin melihat Rani lalu mengendarai mobilnya secepat mungkin. Tidak menyerah, Rani mengejar mobil Rocky lalu berhenti mendadak di depan mobilnya. Mereka hampir saja tabrakan. Rani meminta waktu untuk menjelaskan pada Rocky jika dia selama ini salah dan cinta tidak memandang apapun. Dia sadar jika kini dia sangat mencintai Rocky. Rani bahkan berlutut untuk menyatakan cintanya. Rocky tentu saja sangat senang. Rocky lalu menanyakan apakah Rani siap menikah dengannya. Rani masih menggunakan logikanya. Dia tidak ingin setelah menikah tinggal dengan keluarga Rocky karena tak sanggup menyesuaikan diri. Begitu juga Rocky tidak mungkin dia ikut tinggal bersama keluarga Rani. Karena itu mereka memiliki ide untuk bertukar tempat tinggal selama 3 bulan. Rocky memohon kepada Dan Laksmi dan Tijori. Tijori tentu saja menentang. Namun Dan Laksmi mengizinkan Rani tinggal di rumah mereka. Tijori heran kenapa ibunya bersikap sangat lunak. Ternyata di belakang Dan Laksmi menjelaskan pada Tijori jika mereka tidak mungkin melarang Rocky yang sedang mambuk cinta. Yang ada Rocky akan memberontak. Akibatnya mereka akan kehilangan calon penerus perusahaan. Dan Laksmi yakin dia akan membuat Rani tidak betah di rumah mereka. Sementara orang tua Rani juga menentang ide gila anaknya. Karena Rani memaksa mereka terpaksa setuju. Rani tidak disambut baik di keluarga Rocky. Dan Laksmi mengatakan jika tidak ada wanita baik-baik yang tinggal di rumah seorang laki-laki sebelum pernikahan. Saat makan malam Rani melihat punan ibu Rocky sibuk melayani suaminya. Rani sangat tidak suka melihat hal tersebut. Rani mencoba membantu Punam untuk mengambilkan roti dari dapur. Tengah malam sambil menyanyi Punam membuka kulkas di dapur. Di sana dia bertemu Rani. Punam menegur Rani. Dia mengatakan jika dia terbiasa melayani suaminya jadi tidak masalah dia melakukannya. Namun Rani mengingatkan jika cinta adalah saling melayani. Jika melayani hanya bersifat satu arah maka itu lebih mirip perbudakan. Begitu juga Rani. Keluarga Rani bahkan mengabaikan pelukanya saat ia datang. Sementara Rani yang biasa dilayani di rumahnya kini untuk sekedar meminum kopi di pagi hari dia diminta untuk membuatnya sendiri. Karena keluarga Chatterjee baik laki-laki maupun perempuan terbiasa dengan hal itu. Selain itu saat Anjeli berkumpul dengan teman-temannya dia segera meminta Rani untuk masuk ke kamarnya. Dia takut Roki yang wawasannya kurang luas akan mempermalukannya. Sesekali Rani dan Roki bertemu untuk saling menguatkan dan sekedar bercerita apa yang mereka rasakan. Kembali bertemu dengan Punam dan Gayatri Rani meminta Punam menyambung lagu yang ia nyanyikan. Punam yang senang sekali bernyanyi dan memiliki suara indah menunjukkan kemampuannya. Punam lalu bercerita jika dulu dia bermimpi menjadi seorang penyanyi. Namun daripada mengejar mimpi yang tidak pasti dia berkompromi dan memutuskan untuk menikah saat orang tuanya mendapatkan lamaran untuknya. Meski tinggal di rumah Rani Roki tetap bekerja seperti biasanya. Hari itu dia menghadiri rapat karena saat ini penjualan dan Laksmi Group sedang menurun. Akibat iklan mereka yang membuat marah banyak netizen. Tiba-tiba Rani masuk dan mengatakan jika dia tidak menyukai iklan dan Laksmi. Semua bertanya kenapa Rani berada di sana. Roki lalu memperkenalkan Rani sebagai kekasihnya. Rani sebenarnya datang karena Roki tidak mengangkat teleponnya. Namun salah seorang pemegang saham menanyakan kenapa Rani tidak menyukai iklan yang mereka buat. Rani menjelaskan pendapatnya dari sudut pandang netizen. Dia merasa jika iklan yang mereka buat sangatlah kuno. Di mana ada tiga wanita yang membuat ladu lalu menyiapkannya. Seolah semua tugas dapur adalah tugas wanita. Menurutnya akan lebih baik jika iklan diganti dengan pemeran pria sebagai pembuat ladu. Karena zaman sekarang bahkan banyak pria yang menjadi chef. Para pemegang saham sangat setuju dengan Iderani. Akhirnya berkat Iderani dan Laksmi Group kembali berjaya. Meski Rani telah memberikan ide briliannya dan Laksmi mengatakan pada Rani jika dirinya tetap tidak akan pernah menerima Rani sebagai istri Rocky. Dia tetap akan melindungi keluarganya karena itu adalah yang utama bagi dirinya. Rani merasa perjuangannya belum berakhir dan bukan Rani namanya jika dia menyerah begitu saja. Untuk merayakan kesuksesannya dan Laksmi Group mengadakan festa perayaan. Keluarga Rani juga diundang dan Laksmi diminta menyanyikan lagu oleh MC. Namun dia meminta Tuan Chandron ayah Rani untuk menari di atas panggung. Tuan Chandron bersemangat menunjukkan tarian kataknya di mana tarian ini biasanya dilakukan para perempuan. Tuan Chandron menjadi bahan tertawaan semua tamu di sana. Ternyata dan Laksmi sengaja melakukannya untuk mempermalukan Rani dan keluarganya. Rocky segera menemui keluarga Rani untuk meminta maaf. Chandron lalu bercerita jika dari kecil dia sangat menyukai tarik katak. Tentu saja ayahnya tidak setuju anak laki-lakinya memilih jalan tersebut hingga ayahnya kerap memukulnya. Namun Tuan Chandron tidak menyerah menggapai mimpinya karena dia memiliki dukungan jamini ibunya. Rocky sangat terharu dia mengungkapkan jika Tuan Chandron bahkan sangat hebat karena berani memperjuangkan mimpinya. Sementara dirinya yang juga sangat suka menari harus melakukannya diam-diam karena takut pada nenek dan ayahnya. Dia juga meminta maaf jika selama tinggal di rumah mereka Rocky banyak berbuat salah. Hal itu karena dia dibesarkan dengan budaya yang berbeda. Namun keluarga Rani juga sudah sangat melukainya. Waktu pertama kali datang Rocky meminta pelukan dari mereka karena dia tulus ingin menjalin hubungan dengan Rani. Namun mereka mengabaikan pelukan darinya. Selain itu Rocky juga mengatakan jika dirinya sadar Anjeli ibu Rani malu memperkenalkan Rocky kepada teman-temannya karena takut dipermalukan. Dia benar-benar merasa tersisih. Namun harus tetap bertahan demi cintanya pada Rani. Mendengar ungkapan Rocky Tuan Chandron dan keluarganya sangat tersentuh lalu memberikan Rocky pelukan yang artinya kini dia menerima kehadiran Rocky. Rani yang tidak tahan melihat ayahnya dipermalukan menelpon ayahnya dan mengatakan keinginannya untuk pulang. Namun Tuan Chandron meyakinkan jika dirinya baik-baik saja dan meminta putri kesayangannya terus berjuang demi cintanya. Kini Rocky mulai bisa membuat kopinya sendiri. dia juga belajar menari dari Tuan Chandron. Anjeli Ibu Rani juga kini mengajak Rocky berkumpul dengan teman-temannya. Bersama Gayatri Rani merekam Punam yang sedang bernyanyi. Lalu diam-diam dia mengirimkan rekaman tersebut untuk diikutkan kontes menyanyi. Kabar baiknya Punam lolos audisi. Rani memberitahukan kapan Punam harus datang untuk audisi. Punam merasa sangat marah karena Rani tidak memberitahunya. Punam merasa dirinya tidak bisa menjadi seorang pembangkang seperti Rani. Rani menjelaskan jika maksudnya baik. Dia ingin melihat Punam menghormati dan menghargai dirinya sendiri serta memberikan dirinya kesempatan untuk bahagia. Selain itu Punam juga harus bisa mengambil keputusan sendiri atas hidupnya karena pengaruhnya sangat besar untuk anak perempuannya yaitu Gayatri. Tiba-tiba Gayatri datang memberitahu ibunya jika dia mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan yang sesuai dengan passionnya. Namun dia belum memberikan kepastian karena takut neneknya tidak akan setuju. Keesokan harinya benar saja mengetahui Gayatri melamar kerja dan Laksmi menyiapkan pertunangan untuk Gayatri. Calon pasangannya adalah seorang Duda yang ditinggal karena istri cantiknya selingkuh dengan pria lain. Karena itu keluarga Calon mempelai pria setuju anaknya menikahi Gayatri yang memiliki badan berisi. Karena menurut mereka dengan keadaannya Gayatri tidak mungkin selingkuh. Mendengar dirinya diremehkan Gayatri sangat marah dan berusaha membatalkan lamaran. Dia kini memberontak pada nenek dan ayahnya. Dia mengatakan akan menikah hanya saat dia ingin menikah. Keadaan sudah meredah. Punam memujuk suaminya untuk ikut menghadiri doa Durga karena keluarga Rani mengundang mereka. Terpaksa Tijori setuju. Di sana dan Laksmi dan Tijori terkejut melihat Tuan Chandron menarik katak bersama Roki. Karena marah dan Laksmi dan Tijori pergi sebelum menyelesaikan doa mereka. Roki berusaha membujuk ayahnya. Namun ayahnya yang sedang marah mengeluarkan banyak umpatan untuk keluarga Rani. Dia mengatakan jika Tuan Chandron adalah penarik katak untuk menghibur para pria. Selain itu jamini nenek Rani adalah seorang pelakor. Dia juga menganggap Rani tidak punya sopan santun. Mendengar keluarganya dihina Rani tidak diam saja. Dia berani mendebat semua ucapan Tijori jika mereka memang datang dari keluarga yang bebas mengatakan pendapatnya dan menggapai mimpinya baik laki-laki maupun perempuan. Rani bahkan berani menepis tangan Tijori yang memintanya untuk berhenti bicara. Akibatnya Rani marah pada Rani karena berani mengangkat tangannya pada Tijori. Sebagai laki-laki Rani akan menyelesaikan masalahnya dengan ayahnya. Namun Rani menjelaskan dirinya tidak bisa diam saja jika keluarganya dihina. Dia bukan wanita dari keluarga dan Laksmi yang akan diam saja saat ditindas. Rani merasa Rani tidak akan mampu menyelesaikan masalah mereka karena menatap ayahnya saat bicara saja Rani tidak sanggup. Rani mengaku memang tidak sanggup melihat mata ayahnya karena dia tahu cara menghormati ayahnya yang lebih tua. Sedangkan Rani medebat jika memang mereka lebih tua namun bukan berarti mereka berhak menghina orang lain. Apapun alasannya menurut Rani Rani tidak memutuskan hubungannya dengan Roki. Rani lanjut bicara pada Dan Laksmi. Dia merasa Dan Laksmi berbohong saat beberapa waktu lalu mengatakan jika keluarga adalah yang paling utama untuknya karena pada kenyataannya satu-satunya wanita yang boleh bahagia di keluarganya adalah Dan Laksmi. Sesampai di rumah orang tua Rani serta Jamini menyalahkan sikap Rani yang mengangkat tangannya. Rani yang masih kesal bahkan menyinggung neneknya dengan mengatakan jika Jamini bahkan tidak berhak menasehatinya karena dia berselingkuh dari kakeknya. Jamini lalu menceritakan jika dirinya memang berselingkuh namun dia tidak menyesal. Dia justru menyesal telah memendam perasaannya selama bertahun-tahun. Dia mendapatkan cintanya dalam tujuh hari kebersamaannya dengan Kanwal. Sedangkan suaminya sering sekali memukul dirinya dan Chandron Selama bertahun-tahun pernikahan Jamini mendambakan cinta. Dia berharap Rani tidak seperti dirinya yang harus tersiksa menunggu cintanya. Sesampai di rumah dan Lakshmi meluapkan amarahnya karena suaminya berlari mengejar Jamini. Sekarang Rani cucunya menyebar racun di rumahnya. Tidak menghiraukan mertuanya punah berusaha menyalakan TV yang menayangkan dirinya saat sedang audisi menyanyi. Si Jori sangat marah melihat istrinya menjadi pembangkang. Rocky lalu mengatakan jika banyak hal yang ia pelajari di keluarga Rani salah satunya adalah cara dirinya menghormati ayahnya sekarang. Namun dia kini tersadar jika itu bukan rasa hormat melainkan rasa takut. Si Jori tidak bisa menjadi anak yang penyayang untuk kanwal ayahnya dan tidak juga bisa menjadi ayah yang penyayang untuk anak-anaknya. Selain itu Tijori juga tidak pernah menunjukkan rasa hormat pada punan ibunya. Karena itu kini Rocky bersama ibu dan adiknya akan meninggalkan Tijori bersama Dan Laksmi. Dan Laksmi tidak tinggal diam. Dia mengatakan di dalam darah Rocky pasti tidak mengalir darahnya. Rocky mengakui dalam darahnya pasti mengalir darah Dan Laksmi. Namun tidak ada jejak dirinya dalam hati Rocky. Karena sama kalinya setelah sekian lama dia bisa memanggil Tijori. Dia meminta anaknya untuk tidak memecah belah keluarganya. Tak disangka itu adalah pesan terakhir dari Kanwal sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Tijori sangat menisal atas perbuatannya. Kini dia kehilangan ayahnya setelah bertahun-tahun mengabaikannya. Mengetahui itu Jamini bersama keluarganya datang di hari pemakaman Kanwal. Dan Laksmi berusaha mengusir namun Tijori mengizinkan Jamini memberikan penghormatan terakhirnya. Setelah prosesi pemakaman Punam bersiap pergi. Tijori meminta maaf pada istrinya dan mengaku bersalah. Punam yang kecewa merasa permintaan maafnya sudah terlambat. Tijori sama seperti dan Laksmi ibunya yang tidak bisa menghormati wanita meski dirinya sendiri adalah seorang wanita. Dan Laksmi mendengar apa yang dikatakan Punam. Dia berteriak mengatakan jika Punam tidak sopan berani bicara seperti itu pada suaminya. Tijori membentak meminta ibunya belajar cara yang baik saat bicara dengan Punam istrinya. Dia sadar jika yang diajarkan ibunya selama ini hanyalah kesombongan. Punam terheran melihat untuk pertama kalinya Tijori membela dirinya. Tijori kembali meminta maaf pada istri dan anaknya. Dia berjanji akan berubah dan berusaha mempertahankan keluarganya. Akhirnya beberapa waktu kemudian Tijori bersama Punam datang menemui keluarga Rani. Tijori meminta maaf pada Rani. Namun Rani justru merasa sangat malu dan langsung meminta maaf karena telah menghina cintanya dengan tidak menghormati Tijori. Rani sadar Roki tidak akan memaafkannya namun dia sangat berharap Tijori memaafkannya. Punam menyampaikan keinginannya untuk melamar Rani dan jika mereka setuju di luar Roki yang hancur sedang menunggu cintanya. Rani sedera berlari menunggu Roki. Kali ini dia menerima lamaran Roki. Di akhir film diperlihatkan Rani sedang membaca surat Dari dan Nafni yang memberikan resep ladu rahasianya. Dia mengucapkan selamat atas pernikahan Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.